Pemirsa, terima kasih masih bersama spesial interview. Pak Bamsud, ada juga satu pasal yang membuat masyarakat agak khawatir, karena sekarang kalau masyarakat berpendapat, khawatirnya itu dianggap sebagai penghinaan dan harus dipanggil ke MKD, dan kalau tidak datang, itu dijemput paksa polisi, Pak. Bisa dijelaskan maksudnya. Ini juga pemahaman yang keliru. Yang pertama, apakah MKD bisa memanggil orang yang tidak bersalah? Yang diduga tidak bersalah? Pasti tidak bisa. Kedua, apakah MKD bisa memanggil paksa? Tidak. DPR hanya bisa melakukan pemanggilan paksa, manakala ada rapat-rapat yang dibutuhkan di Komisi-Komisi dan Alat Kerekapan Dewan yang perlu didengar keterangannya untuk kepentingan negara, bukan pribadi-pribadi. Nah, MKD lebih cenderung kepada menjaga kepentingan individu daripada anggota. Etika anggota, kemudian kehormatan anggota. Jadi bukan kepentingan negara. Jadi tidak bisa MKD dalam pengertian saya memanggil paksa. Dan memang tidak ada relevansinya. Nah, MKD hanya bisa menjaga kehormatan Dewan, menangkala ada upaya atau ada suatu penghinaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap individu anggota. Lalu anggota melaporkan kepada MKD. Dan MKD kemudian sebetulnya bukan memanggil, mencoba mendiasiin. Apakah laporan anggota ini mengindelik pidana apa enggak sebagai unsur penghinaan. Kalau enggak, dia akan nyarankan kepada anggota ini enggak bisa mengindelik. Karena ini sifatnya masuk dalam kategori kritik. Jadi bukan dalam kategori penghinaan. Memang tipis, tapi saya sebagai ketua DPR menjamin bahwa tidak ada yang akan dikriminalisasi dengan undang-undang itu. Karena terakhir kan adanya nanti di pimpinan DPR. Kasih akan kami selektif betul untuk memanggil seseorang. Warga enggak perlu khawatir, Pak ya. Jadi setiap warganya enggak perlu khawatir. Semua ada saluran, Neko. Kalau dia ada warga yang melakukan penghinaan terhadap warga lainnya, itu enggak perlu jadi anggota DPR. Orang dihina itu. Anggota biasa itu bisa langsung lapor ke polisi sebagai delikaduan. Itu diatur dalam KUHP. Jadi sebenarnya hak-hak warga negara kita sudah dijamin oleh KUHP. Hanya di undang-undang MDT ini dipertegas lagi untuk anggota DPR. Karena tidak semua anggota yang memahami hukum, maka diperlukanlah semacam konsultasi, masukan dari MKD. Di mana nanti dalam pelaksanaannya, manakal anggota DPR tidak memiliki cukup waktu, kemudian juga agak sungkan ke penegah hukum, maka MKD lah yang menjebatani. Tujuannya adalah bahwa penghinaan ini harus memahami juga bahwa tidak boleh melakukan penghinaan, karena itu termasuk delikaduan. Saya berharap mediasi MKD ini tidak berujung kepada laporan langsung ke polisi, ke penegah hukum. Jadi disitu adalah fungsinya MKD itu untuk meminimai kriminalisasi justru terhadap warga negara yang diduga melakukan penghinaan terhadap negara DPR. Jalan damai adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Nah ketika ada terpasang pemanggilan, kan lari nanti ke pimpinan. Kepimpinan akan hati-hati betul. Karena ini juga tidak boleh nanti ada kesan bahwa DPR membungkam aspirasi rakyat. Tapi kalau soal penghinaan itu kan hak individu daripada orang yang masih dirugikan tanpa menjadi kontrol DPR pun dia berharap melaporkan yang bersama. Kita pindah ke topik lain Pak Bangsut. Di saat yang bersamaan kan ada rancangan KHWP soal pasal penghinaan Presiden ya. Karena momennya agak bertepatan dengan ini. Ada kesan bahwa ada kompromi antara DPR dan pemerintah untuk saling menjaga nih Pak? Iya sebetulnya idenya adalah bahwa Presiden adalah simbol, adalah kepala negara yang tidak boleh dihina. Kita akan marah kalau orang asing menghina Presiden kita. Apalagi orang kita sendiri masa kita menghina Presiden kita. Kan gak boleh. Jadi harus ada, ini kan ada sepatutnya dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam filosofi Pancasila itu ajas-ajas penghormatan terhadap pimpinan atau kepala negara itu harus didahulukan. Jadi kritik boleh. Tapi kalau menyangkut soal penghinaan itu sifatnya individu. Dan itu delik aduan. Pernah ingat gak kita suatu ketika Presiden SBI yang masih menjabat datang ke Polda Metro melaporkan. Itu hak individu yang tidak perlu jadi Presiden punya hak yang melaporkan seseorang yang menghina dirinya. Karena menyangkut harga dirinya dan keluarganya. Jadi boleh. Jadi sebenarnya apa masalahnya gitu. Gak ada masalahnya gitu. Jadi bukan barter ya antara Bukan. Ya memang dalam Undang-Undang setiap dalam aturan Undang-Undang itu dibuat oleh DPR dan pemerintah. Tapi dalam hal itu ada barter. Kita menyadari betul bahwa kehormatan Presiden adalah kehormatan negara. Pak Bambang, saya Pak Bamsud saya teringat lagi Pak Bamsud pernah menerbitkan buku Skandal Gila Bang Senturi. Jadi bukunya bagus sekali ya. Jadi apakah ketika Pak Bamsud jadi ketua DPR Pak Bamsud akan push lagi supaya Senturi ya Pak ya. Jadi soal siapa yang bertanggung jawab untuk penyeluruhan dan muara uangnya itu. Nah ini juga contoh Pak menarik. Itu kan sebetulnya kritik tajam kepada pemerintahan SBI gitu. Apakah SBI melaporkan saya? Enggak. Karena Pak SBI bisa melihat ini kritik. Bukan penghinaan. Karena saya berbicara berdasarkan fakta-fakta. Skandal gila Bang Senturi. Pemerintahan SBI judul uno. Kan begitu judul lengkapnya itu. Ini kan kalau orang yang yang apa namanya yang tidak paham Undang-Undang. Ini dianggap penghinaan. Saya pasti dilaporkan. Tapi karena Pak Bersambung menganggap ini adalah kritik membangun maka dia telah melakukan hal itu. Nah terkait dengan justru sekarang ujung cerita daripada Kas Bang Senturi ini juga kita perlu pertanyakan kepada para pendegak hukum. Kita sudah membongkar semua dengan seluruh data-data. Ada sejumlah nama yang disebut dalam pengadilan dengan pasal 55 atau tutus serta. Tapi yang terhukum baru satu. Lalu bagaimana yang lainnya? Kita tentu memahami konstelasi politik yang berubah. Ada perubahan cuaca ketika Pak SBI turun lalu digantikan oleh Presiden Jokowi. Awal-awal ada benturan antara KMP dengan KIH tapi kemudian memasuki pertengahan periode ini menjadi cair dan kemudian sudah tidak ada lagi pertikaian antara KIH dan KMP. Sekarang kelihatan sudah semut. Tapi mungkin pertimbangan para penegak hukum ini mungkin ya ini untuk menjaga apa namanya situasi politik yang tenang karena kita menghadapi agenda politik yang besar dalam satu dua tahun ini 2014-2019 tapi bagi kami bagi kita hukum adalah hukum kapanpun itu harus dituntaskan. jadi kepada para pihak yang sekarang bahkan ada beberapa yang memegang jabatan penting itu sebetulnya harus mawas diri karena hukum ini tidak bisa berhenti tidak ada tidak ada keadaan luarsanya dan itu tinggal menunggu waktu dan perubahan cuaca karena ada pendapat di luar BLBI yang jauh sebelumnya diungkit-ungkit lagi sementara Bank Senturi yang kemudian kok sudah tenggelam Pak. Ini kan kita tidak bisa masuk kepada kami DPR tidak bisa masuk kepada subjektifitas atau mekanisme yang ada di penegak hukum tentu mereka punya prioritas sendiri mereka punya apa namanya keputusan sendiri mana yang lebih mudah didalukan dengan bukti-bukti yang sudah lengkap mana yang masih harus dikumpulkan atau masih dianalisis. Menurut saya ini hanya soal waktu saja. Sekarang mungkin BLBI yang diselesaikan oleh KPK mungkin sebentar lagi Senturi yang juga akan diselesaikan oleh KPK karena banyak PR-PR besar memang harus dituntaskan. Karena Pak Bamsut sudah jadi Ketua DPR dulu menulis buku kan belum jadi Ketua DPR dengan power yang tanpa besar tentu bisa push supaya KPK lebih ini kan Pak. Pasti saya akan mendorong KPK dalam keputusan kesimpulan dan rekomendasi hak angket KPK kemarin juga dicantumkan saya tegas bahwa KPK harus segera menyelesaikan dan menuntaskan kaos-kaos besar yang selama ini mangkrak atau tidak dilaksanakan. Nah kemudian sudah dijawab oleh KPK bahwa kami tidak pernah berhenti dan kami akan terus melakukan penyelesaian terhadap PR-PR itu tersebut. Berarti semangat pengawas eksternal ini adalah bagian dari mengawasi KPK juga Pak ya? Justru itu. Justru sebetulnya kalau saya jadi pimpinan KPK saya akan bentuk Dewan Pengawas untuk membantu akselerasi daripada kinerja KPK itu sendiri. Dan saya sebagai pimpinan KPK akan terbantu dengan adanya Dewan Pengawas ini supaya langkah-langkah kita lebih transparan lebih accountable karena ada publik yang langsung mengawasi publik dari para tokoh praktisi akademisi wartawan yang bentuk sendiri oleh KPK. Oke Pak Babsut kita berik sebentar. Pemirsa tetaplah bersama selamat menikmati